Intro Hai guys, jadi aku mau rekomendasiin aplikasi yang namanya YouDictionary Jadi aplikasi ini tuh udah sering banget aku pake untuk ngeterjemahin materi-materi yang kadang aku gak ngerti-hatinya Karena aplikasi ini tuh sangat simple dan cepet banget cara kerjanya Dan kali ini aku akan nunjukin sebuah fitur yang namanya fitur kamera translate sama conversation translate Nah yang pertama ini adalah fitur kamera translate Caranya tuh gampang banget, kalian tinggal aja cari kata-kata yang berbahasa asing yang pengen kalian translate Nah kalau aku misalnya aku tuh pengen nge-translate artikel berbahasa Inggris Nah aku tuh kayak tinggal ngefoto itu artikel Lalu secara otomatis dia bisa nge-translate sesuai bahasa yang pengen kita mau Kalau aku biasanya bahasa Indonesia of course Nah dia tuh juga tersedia dalam berbagai macam bahasa Jadi kalian pengen bahasa apa aja tuh udah ada Lalu fitur selanjutnya itu namanya conversation translate Nah fitur ini tuh sangat berguna banget bagi kalian yang sering berbagian ke luar negeri Terus kalian tuh gak ngerti sama bahasanya orang sana Nah fitur ini tuh bisa ngebantu kalian untuk berbicara dalam bahasa asing Jadi contohnya misalkan Halo selamat pagi Toilet di sebelah mana ya Nah seperti itu Nah jadi gampang banget kan aplikasinya Jadi kalian gak usah tuh repot-repot buka Kamus-kamus kalian tinggal buka You dictionary untuk mempermudah kalian Nah kalau kalian ingin download Linknya udah aku taruh di description box Kalian bisa cek aja dan langsung download Jangan lupa ya Hai guys welcome back to my youtube channel Finally bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini Aku akan ngebahas tentang salah satu akun tiktok Yang aneh gitu loh Jadi nama akunnya tuh Add sitting and smiling Gimana gak aneh Soalnya di videonya Dia tuh cuma kayak duduk sambil tersenyum Udah gitu aja Sehingga kayak menimbulkan banyak konspirasi teori Di antara pengguna tiktok So kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya Jangan lupa untuk like Commentnya Pasti di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama-lama Langsung aja kita ke pembahasannya Jadi nama akun tiktoknya itu adalah Add sitting and smiling Nah aku gak tau siapa nama asli dia yang sebenarnya Tapi yang pasti akun tiktok dia tuh cukup terkenal Karena dia aja udah memiliki Lebih dari 740 ribu followers Dan kenapa dia bisa heboh dan meledah Karena videonya tuh emang aneh guys Kayak dia tuh cuma duduk Dan tersenyum sepanjang video gitu kan Apakah ini emang sedang trend Kayak video-video gini Kayak kemarin Kita kan sempet heboh banget Kayak yang 24 jam Gak ngapa-ngapain gitu Tapi ini bedanya Ini tuh lebih creepy Dan kayak misterius gitu guys Aku akan nunjukin videonya ke kalian Tapi sorry banget Aku akan mood musiknya Karena takut copyright Dan ya kalian liat aja videonya Nah menurut kalian Kenapa dia cuma hanya duduk sambil tersenyum Kayak gak jelas gitu Nah aku gak tau Nah sejak video tuh muncul Banyak orang di luar sana yang berpendapat Ini ini itu kayak menghubung-hubungkan dengan teori konspirasi mereka Apakah gadis ini benar-benar berada dalam masalah Atau dia sedang diculik Atau dia dipaksa untuk melakukan itu gitu kan Aku akan nunjukin beberapa komentar Di kolom komentarnya Nah salah satunya tuh mengatakan Aku takut akan dia Soalnya kayak dia tuh gak pernah ngomong Kalau dia tuh sedang diculik di kolom komentar Jadi dia selama ini tuh cuma dijem aja Gak peduli seberapa banyak Kamu ngomong Kalau kamu sedang baik-baik saja Tapi ketika aku menonton video kamu Aku merasa khawatir Sepertinya ada sesuatu yang gak bener disini Lalu gak lama dari itu Dia ngeposting video lagi Tapi videonya tuh agak beda Kayak background didinya tuh beda Yang awalnya di didinya itu ada topeng wanita Kini salah satunya diganti dari topeng wanita Diganti sama topeng badut gitu Lalu di video itu Dia tuh kayak sempet ngerubah ekspresinya gitu loh Yang biasanya dia tersenyum sepanjang video Tiba-tiba di tengah dia tuh kayak Kayak mukanya langsung cemberut gitu loh Kayak gitu lagi Kayak senyum lagi Entah apa yang terjadi Kita langsung gak masih berpikir-pikir Lalu di video yang sama Akunnya sitting and smiling ini berkomentar Mengatakan bahwa Akun ini tuh cuma untuk bersenang-senang Aku tidak dipaksa untuk melakukan ini Maafkan aku emotikon senyum Lalu ada netizen yang nge-replay komentar dia Mengatakan di video terakhir Seseorang mengatakan Komen emotikon senyum Jika kamu berada berdalam bahaya Lalu benar aja kan Dia komentarnya begitu ada emotikon senyumnya Nah apakah ini menandakan bahwa sebenarnya Dia sedang dalam masalah Sedang dalam bahaya Apakah dia benar-benar dicolik oleh seseorang I don't know Lalu ada akun tiktok yang muncul Yang namanya Add sitting and smiling theory Nah dimana di akun tiktok itu Kayak ngebahas lebih dalam Tentang si video-videonya Si akunnya sitting and smiling itu Dan benar saja Di salah satu videonya Itu kayak ada finger cross gitu Kayak begini Di video tiktoknya itu Ya menurut aku ini kayak normal dilakukan sih Kayak wajar aja sih Kayak gerakan simbol-simbol tangan ini Kayak gerakan biasa aja Yang kita gak sengaja kebetulan melakukan itu Tapi ini tuh kayak dihubung-hubungkan Kalau dia tuh kayak sedang melakukan bahasa isyarat Yang menandakan itu adalah huruf R Yang artinya rescue atau penyelamat Nah apakah ini menandakan Kalau dia tuh pengen diselamatkan Dari sesuatu Atau dari seseorang yang menculiknya Nah orang-orang tuh kayak berkomentar seperti itu Gak hanya itu Di video selanjutnya Dia tuh kayak ngasih angka 17 Kayak kecil banget Bahkan kita kayak Gak engeh kalau ada angka di videonya itu Lalu orang-orang tuh banyak yang menghubungkan Kalau angka 17 ini adalah Angka emergency call Nah jika kalian mengatakan Angka 17 di telepon kalian Di siri kalian Di iPhone Itu tuh kayak menghubungkan dengan Telepon 911 Gitu loh Kayak seakan-akan Sedang dalam bahaya Tapi orang-orang juga berpikir Kalau Wah ini kayaknya cuma pengen dapat sensasi deh Pengen mendapatkan otensi dari netizen gitu loh Lalu gak lama ini ada akun lagi Baru muncul Yang namanya Ad sitting as smiling sister Saudaranya gitu cenah Dan tapi Citanya tuh kayak buka cabang Akun TikToknya kayak Aneh banget gitu loh Dan di video itu Si sitting as smiling sister ini Nge-posting video dengan caption Help me please tolong aku Belong kayak Biar dikata apa gitu Dan di hari yang sama Si saudaranya ini Si sitting as smiling ini Juga nge-upload video Dengan ekspresi muka yang Sama-sama-sama cemberung gitu guys Dan backgroundnya tuh juga sama Nah apakah mungkin mereka tuh kayak Emang satu akun Terus kayak janjian sama-sama gitu Kayak eh gue mau nge-upload nih Lo juga nge-upload dong Apa gitu kali ya guys Coba komen di bawah teori kalian Lalu Setelah satu orang Berkomentar lagi nih Di akunnya Sitting as smiling Mengatakan kalau Apakah kamu oke Terus dia nge-replay kayak No I'm not okay Gue gak baik-baik aja gitu kan What's wrong gitu kan Apa yang salah sama Orang-orang ini gitu Lalu balik lagi ke akunnya Sitting and smiling sister Lagi-lagi dia Nge-posting video Dengan caption kayak Help me Lagi-lagi dia Bikin caption gitu kayak Biar apa Biar dikata apa lu gitu Lalu guys Ini juga dia nge-posting lagi Lagi dan lagi Dengan captionnya 1k soon or die Kayak 1 ribu segera Atau gak Gue mati gitu Ape gitu Kayaknya dia emang Sengaja gitu Buat naikin viewers TikToknya gitu kan Biar banyak yang nonton Kayaknya tujuannya tuh Emang gitu guys Lalu Kalau misalkan kita Perhatikan Akun Yang di-follow oleh Sitting as smiling sister Kan itu kan ada 4 orang Dan kita perhatikan 2 akun teratas Yang dia follow itu adalah Help terus me Berarti kan Help me kayak Tolong aku Terus Apakah dia bener-bener Butuh bantuan Apakah emang dia Emang pengen mendapatkan Perhatian aja Dari kita-kita gitu Nah sebelum kita ngeliat Following dia di TikTok Dia tuh sempat bikin Caption di bio-nya Itu kayak Artinya Coba lihat siapa aja Yang aku ikuti Coba dong Cek lo siapa yang ikuti Dan Ternyata emang Help me itu kan Aneh gitu kan Tapi gak lama Bio-nya tuh langsung Di hapus gitu Apakah dia emang Sengaja Macing-macing kita aja Supaya kita tuh kepo Dan semakin Apa ya Jatuh ke dalam Sama teori-teori Yang dia ciptakan Sama sensasi-sensasi Yang dia ciptakan Oke guys Sampailah kita Di pegujung acara Dimana Teori-teori orang Semakin menggila Dan semakin kayak Gak masuk akal Gitu kan Nah kita balik lagi nih Kita gali lagi Akunnya Sitting and Smiling Dimana Kita bisa ngeliat Orang tuh berkomentar Yang mengatakan Bahwa Untuk siapapun Yang bertanya-tanya Ini adalah Cara atau referensi Untuk mengendalikan Pikiran dari Tahun 1500an Mereka berusaha Membuat orang Untuk melakukan Simbol kupu-kupu Nah aku gak tau Apa yang dimaksud Komentar ini Simbol kupu-kupu Pengendali pikiran Dari tahun 1500an Coba kalau kalian tau Bisa komentar di bawah Aku kan goblok Lalu ada teori lagi nih Yang mengatakan Jadi dulu tuh Ada gadis yang Diculik pada Oktober 2019 Yang bernama Alia Patterson Nah si Alia ini Dihubungkan dengan Si akunya Sitting and Smiling Ini Katanya kayak Apakah Ini orang yang sama Gitu kan Kayak Jangan-jangan nih Alia ini orang yang Di akun Sitting and Smiling Ini gitu guys Coba Menurut kalian mirip gak Komen di bawah Karena dia tuh Sama-sama diculik Dan kayak ada Sesuatu yang Aneh gitu Yang terjadi Pada si akunnya Sitting and Smiling Gitu loh Dia sekarang menjadi viral Karena koordinat Lokasinya Di lengan bajunya Dia melakukan ini Dua kali Dan semua orang Mengatakan Bahwa dia Alia Patterson Di video terakhirnya Dia memiliki Anger monitor Nah Alia Patterson ini Telah melepas monitor Di pergelangan kakinya Ketika dia hilang Mungkin maksud Netizen itu adalah Alia Patterson ini Kayak memiliki Angel monitor Di pergelangan kakinya Terus Si netizen tuh juga Ngeliat Anger monitor Di pergelangan kakinya Si Sitting and Smiling Ini But I don't know Tapi kalau misalkan Aku lihat Video terakhirnya Si Sitting and Smiling Ini kayak Gak nampak Kalau itu tuh Angel monitor Itu tuh kayak Cuma kayak Gak ada apa-apa Gitu loh Kayak gak seperti Angel monitor Yang kita lihat Di foto-foto gitu Jadi ini cuma Di hubungan-hubungan aja Dibuat-buat sama Orang-orang kebanyakan Oke guys Jadi pada Kesimpulannya Ini tuh kayaknya Cuma sensasi Atau Settingan aja Supaya menarik Perhatian dari Orang-orang Dan Kita juga gak ada Bukti yang lebih banyak Kalau Orang ini Atau akun ini tuh Bener-bener dalam masalah Atau Diculik katanya Dan gak ada Bukti yang mengarah ke situ Tapi yang Semakin Memperkuat Kalau dia itu Settingan Ketika di bio-nya itu Dia masang Email bisnis Gitu loh Kayak Aneh aja Logikanya Ketika Lo sedang berada Dalam masalah Dalam bahaya Mana sempat nih Lo kayak Masang email bisnis Lo Dan kalau misalkan Dia diculik Ya mana mungkin Kalau penculiknya tuh Megangin dia HP Terus Ngeakses Untuk internet Terus Mendapatkan baju yang bagus Terus Kutek yang bagus Kayak Perawatan kan kayak Gak masuk logika Jadi mungkin Fix kesimpulannya Dia adalah sensasi Kalau kalian gimana Coba komen di bawah Oke guys Jadi segitu aja Video kita kali ini Tentang akun Sitting and Smiling Ini So kalau kalian Ada masukan Saran, kritik Atau ide lain Kak Bahas ini dong Kalian bisa banget Komen di bawah Dan thank you so much For watching And I'll see you On my next video Bye Bye